Kita semua mah juaranya kalau soal terlihat baik-baik aja, padahal hatinya lagi hancur gak karuan, ya kan? Makanya kita tuh gak berhak mengomentari apalagi menggampangkan kehidupan orang lain. Karena kita gak tahu seberapa keras usaha orang itu untuk berdamai dengan takdir yang harus dia jalani saat ini. Jadi tetap berjuang buat kamu yang lagi semangat, selamat nonton dan selamat beristirahat. Pria ini namanya Anton Nio. Dalam kesehariannya, Anton Nio ini bekerja sebagai tukang parkir. Baru-baru ini Anton Nio yang bekerja keras dan polos itu baru aja diceraikan sama istrinya. Gara-gara sang istri udah gak tahan lagi hidup dalam kemiskinan bersama Anton Nio. Yang kemana-mana selalu bawa sepeda. Sekarang Anton Nio yang merupakan orang asli Amerika Latin itu tinggal di Los Angeles. Bersama ibunya yang udah tua di sebuah kos-kosan yang sempit. Dari pernikahannya dengan sang mantan, Anton Nio memiliki anak bernama Marco. Dan hari itu sepulang kerja, Anton Nio menjemput Marco dari sekolahnya. Ketika sampai di kos, Anton Nio dibuat kaget dengan pengakuan ibunya yang ternyata telah berpacaran dengan pemilik kos mereka yang bernama Tuan Kim. Anton Nio sama sekali gak mengerti bagaimana mereka bisa saling jatuh cinta. Padahal mereka sama-sama gak ngerti dengan bahasa masing-masing. Mengingat sang ibu hanya bisa bahasa Spanyol, sementara Tuan Kim hanya bisa berbahasa Korea aja. Kata ibunya karena mereka saling mencintai, jadi mereka bisa saling memahami hanya dari bahasa tubuh dan tatapan. Kata ibunya karena mereka saling mencintai, jadi mereka bisa saling memahami hanya dari bahasa tubuh dan tatapan mata. Malamnya mantan istrinya yang bernama Isabel itu datang menjemput Marco. Isabel curhat, ia tadi gagal mendapatkan pinjaman dari bank. Padahal ia harus membayar tunggakan hutangnya sebesar 12.850 dolar. Anton Nio yang masih sayang dengan Isabel itu mencoba menawarkan bantuan. Tapi Isabel tahu betul saldo tabungan Antonio gak akan pernah bisa melunasi hutangnya. Jadi Isabel pun menolaknya dengan tegas. Isabel memperingati Antonio bahwa mereka sampai kapanpun gak akan pernah rujuk. Karena sekarang ia sedang menjalin hubungan dengan seorang pria yang kaya raya. Di sisi lain terlihat ada seorang aktris sekaligus model terkenal di mana dia ini adalah seorang janda tajir melintir bernama Olivia. Dia sedang menyelesaikan syuting terakhir film barunya. Selesai syuting Olivia ini buru-buru menemui pacarnya di hotel. Namanya adalah Vincent. Ia merupakan seorang pengusaha konglomerat yang udah beristri. Di awal pertemuan mereka Olivia sama sekali gak tahu menau tentang fakta itu. Waktu Vincent ngedeketin Olivia dulu ia ngakunya lajang. Namun saat mereka udah pacaran barulah Olivia mengetahui kenyataan kalau Vincent adalah suami orang. Vincent pernah berjanji akan menceraikan istrinya demi Olivia. Tapi sampai hubungan mereka udah berjalan selama setahun Vincent gak kunjung menepati janjinya. Kayaknya sampai kucing bisa masak pun Vincent gak akan pernah bercerai dengan istrinya. Setiap kali Olivia meminta kepastian Vincent selalu mengalihkan topik. Seperti yang terjadi saat ini. Dan kali ini Olivia udah gak tahan lagi dan ia pun ngambek dan buru-buru meninggalkan hotel itu. Pas Olivia akan naik gojek pesanannya tiba-tiba Antonio yang lagi galau berat tanpa sadar menabrak mobil gojek Olivia dari belakang. Vincent yang melihatnya pun langsung membayarkan tirugi ke supir gojeknya. Sementara Olivia bergegas memastikan keadaan Antonio. Waktu mengetahui Antonio baik-baik aja Olivia segera naik gojeknya lagi. Besoknya Antonio membawa sepedanya itu yang kini rusak parah ke bengkel sepeda langgananya. Pemilik bengkel itu adalah Natali. Seperti seorang kawan lama, Natali curha jika tokonya sementara lagi akan terancam ditutup. Karena pemilik ruko toko ini berniat menjadikan lahan rukonya sebagai pemukiman orang-orang elit. Sementara itu Olivia tampak kecewa dengan Neylan asistennya yang sama sekali gak mengetahui apapun tentang dirinya. Padahal tinggal tanya kembah google aja semua hal tentang Olivia pasti akan muncul. Dan ketika Olivia mencoba menggoogling namanya sendiri, ia terlonjak kaget karena ternyata semalam paparazzi telah memantaunya. Sekarang fotonya bersama Vincent yang sedang menolong Antonio viral hingga muncullah rumor berselikuhan di antara dirinya dan Vincent. Seketika itu juga Olivia pun panik. Begitupun yang terjadi dengan Vincent, ia saat ini sedang berpikir keras untuk meredam rumor perselingkuhannya dengan Olivia. Vincent gak akan pernah mau mencerahkan istrinya sebelum berhasil menguasai kekayaan harta sang istri. Vincent kemudian meminta pengacarannya yang bernama Daniel untuk membantunya mencari jalan keluarnya. Gak perlu butuh waktu lama, Daniel pun menemukan ide untuk menyewa Antonio sebagai pacar bohongannya Olivia. Merasa itu adalah ide yang cemerlang, Vincent pun langsung setuju. Lalu Vincent menceritakan ide Daniel barusan ke Olivia. Demi menjaga imajenya tetap baik, Olivia pun menyanggupi gimmick pura-pura pacarannya dengan Antonio. Siangnya Daniel tanpa basa-basi sedikit pun langsung minta Antonio jadi pacar settingan Olivia sampai rumor perselingkuhan Olivia dan Vincent menghilang dari masyarakat. Permainan elit global sekali ya kan? Jika Antonio bersedia melakukannya, ia akan mendapat bayaran. Awalnya Antonio kira ini semua hanyalah sebuah prank. Tapi melihat betapa seriusnya Daniel, Antonio meminta dibayar 12.850 dolar. Antonio berharap bayaran itu nantinya bisa melunasi hutang Isabel. Di sisi lain terlihat istri Vincent yang bernama Catherine diam-diam sedang menyewa detektif Handel untuk menyelidiki kebenaran tentang rumor perselingkuhan suaminya dengan Olivia. Besoknya Olivia yang sadar sedang dibuntuti detektif suruhannya Catherine langsung melesat pergi ke tempat kerja Antonio. Tanpa banyak bicara, Olivia pun langsung mengecup manis bibir Antonio. Ia kemudian minta izin meminjam Antonio sebentar untuk makan siang bersama. Sesampainya Olivia dan Antonio di restoran mintang lima, semua wartawan pun langsung menyerbu mereka. Pada kesempatan itulah Olivia memberitahu seluruh dunia kalau Antonio adalah pacarnya. Gak lama kemudian Olivia menyuruh Antonio mengatakan sesuatu agar dirinya tertawa. Karena sebenarnya itulah yang dibutuhkan wartawan untuk kaitlan foto berita kencannya ini. Olivia sengaja melakukan gimmick pacaran ini gara-gara gak ingin filmnya yang sebentar lagi tayang di bioskop kena ketahnya. Nanti di hari pemutaran perdana film terbarunya Olivia meminta Antonio datang bersamanya. Dan selain itu Olivia request ke Antonio untuk segera mencukur komisnya itu. Waktu Antonio kembali ke tempat kerjanya, teman-temannya yang sesama tukang parkir memberitahu kalau berita Antonio pacaran dengan Olivia sedang menjadi trending topik di mana-mana. Selang beberapa hari kemudian, di pemutaran perdana film terbaru Olivia, Antonio pun telah mencukur habis kumisnya dan juga berpenampilan keren sesuai permintaan Olivia. Dan gak lama dari itu Antonio pun dijemput dengan sebuah mobil limusin. Anjir. Dalam waktu singkat Antonio sampai di depan rumah Olivia, ia kemudian memuji kecantikan Olivia yang dandannya aja butuh waktu selama 12 jam. Sebelum pergi ke premier filmnya, Olivia lagi-lagi memperingati Antonio untuk gak banyak omong bila ada wartawan yang kepo dengan hubungan mereka. Pokoknya Antonio nanti diem aja, kalaupun harus ngomong, Antonio cukup bilang dia berada di sana karena mendukung Olivia di malam spesialnya. Setibanya di bioskop, Olivia langsung menjadi sorotan. Ia lalu memberi instruksi pada Antonio untuk senyum selebar-lebarnya. Kini tampang Antonio benar-benar mirip seperti Mr. Bean. Setiap ada yang bertanya, Antonio hanya menjawab dengan anggukan. Tapi ketika ada wartawan yang bisa berbahasa Spanyol menanyainya, Antonio pun langsung menjawab dengan sebawel mungkin. Olivia yang melihat itu buru-buru menarik Antonio masuk ke dalam bioskop. Dan beberapa saat kemudian, film terbaru Olivia yang berjudul Earhart dimulai. Selesai nonton, Olivia ngajakin Antonio ke sebuah kafe yang ada di dekat bioskop. Di sana, Olivia gak sengaja melihat Vincent sedang tertawa bahagia bersama dengan Catherine. Hal itu tentu saja membuat hati Olivia terbakar cemburu. Di tengah kecemburuannya itu, Catherine malah menghampiri dan ngajakin Olivia kenalan. Dan tanpa basa-basi, Catherine menanyakan awal pertemuan Olivia dan Antonio sampai bisa pacaran. Karena menurut Catherine sangat mustahil sekali seorang selebritis papan atas. Seperti Olivia mau bersanding dengan seorang tukang parkir seperti Antonio. Ketika Olivia akan menjawab, Neylan untuknya ngajakin Olivia dan Antonio buru-buru pergi. Dan atas kejadian barusan, Vincent menjelaskan ke Olivia kalau ia sama sekali gak menduga Catherine akan mendapatkan undangan ke premier film Olivia. Sayangnya Olivia sekarang udah gak mau mendengar sepatah kata pun dari mulut buaya Vincent. Selama ini Vincent bilang Catherine tuh orangnya galak, suka semena-mena terhadapnya. Tapi kenyataannya yang Olivia lihat tadi, Catherine orangnya sangat lemah-lembut, anggun dan menghormati Vincent. Kini Olivia butuh waktu sendirian. Ia minta Vincent berhenti mengikutinya. Sementara itu, Catherine pun menawarkan uang tunai 100 ribu dolar atau sekitar 1,5 miliar rupiah asal Antonio mau mengatakan yang sebenarnya tentang hubungannya dengan Olivia. Tadinya Antonio sempat tergiur dengan uang sebanyak itu yang ditawarkan oleh Catherine. Namun Antonio teringat Catherine tadi telah merendahkan pekerjaannya sebagai tukang parkir. Meski hanya tukang parkir, tapi Antonio masih punya harga diri yang gak akan pernah bisa dibeli dengan apapun. Lagian cinta itu gak sedangkal itu bro, yang hanya dilihat dari status sosialnya doang. Asik. Antonio kemudian mencari Olivia yang ternyata saat ini sedang mabuk berat. Dengan cekatan Antonio pun membawa Olivia keluar dari dapur kafe. Antonio sengaja memanggil teman sesama tukang parkirnya untuk mengantarkan Olivia pulang. Tapi karena Olivia udah keburu Taylor dan Antonio sama sekali gak tau di mana alamat rumah Olivia, jadinya Antonio akan membawa Olivia pulang ke kosannya. Sesampainya di kosan, Olivia langsung tertidur di kamar Antonio. Ibunya yang mengetahui hal itu segera menggoda Antonio. Melihat putranya menemukan cinta yang baru, sang ibu merasa sangat senang. Karena saat tahu Antonio akan dicerakan Isabel, hatinya terasa sangat hancur berkeping-keping. Bagi sang ibu gak ada yang lebih bahagia saat melihat anaknya bahagia. Mendengar ucapan tulus ibunya barusan, Antonio berniat mengatakan yang sejujurnya. Namun ibunya keburu asik nonton di fresh movie. Dan kalau udah begitu mau ada kebakaran pun ibunya pun gak akan peduli. Keesokan paginya pas Olivia keluar dari kamar Antonio, ia kaget dan shock berat melihat kosan Antonio dipenuhi banyak orang. Yang ternyata itu adalah keluarga, sahabat, dan tetangga kosan Antonio. Mereka semua kumpul di kosan Antonio yang sempit hanya untuk melihat Olivia dari dekat. Dan tiba-tiba hati Olivia terasa penuh dengan kehangatan. Dan baru kali inilah ia bisa merasakan hangatnya berkumpul dengan keluarga. Karena sejak orang tuanya bercerai, ia gak pernah lagi bisa berkumpul lengkap bersama keluarganya. Gak lama kemudian Isabel datang mengantarkan Marco ke kos Antonio. Begitu melihat ada Olivia di kosan Antonio, Isabel bergegas pamit pulang. Tapi gak lama dari itu Isabel kembali lagi dan terlihat Isabel memberi ucapan selamat ke Antonio karena udah menemukan tambatan hatinya yang baru dengan nada suara yang berapi-api. Dan saat itulah Antonia menyadari Isabel cemburu. Siangnya pas Olivia akan pulang, ibu Antonio menyuruh Olivia gak usah sungkan-sungkan membawa makanan buatannya. Setelah itu Olivia pun berfoto bersama keluarga dan kerabat Antonio. Sebelum masuk ke mobilnya, Olivia mengucapkan beribu terima kasih kepada Antonio karena hari ini terasa sangat menyenangkan. Sesaat setelah sampai ke apartemennya, Olivia mulai menghubungi satu persatu temennya. Tapi sayangnya mereka semua sibuk dan gak punya waktu mendengarkan cerita Olivia. Dan dengan sangat terpaksa Olivia mencoba menghubungi Vincent. Sama seperti temen-temennya, Vincent segera menutup telponnya saat Catherine memanggilnya. Gak ingin terus-terusan meratapi kesepiannya, Olivia pun lantas pergi ke pertunjukan teaternya, Marco. Dan untuk merayakan keberhasilan teater Marco, keluarga besar Antonio mengadakan makan-makan di sebuah resto. Olivia tentu saja disuruh ikutan. Ketika semua menginterogasi apa yang membuat Olivia jatuh hati dengan Antonio, tanpa pikir panjang Olivia menjawab, ia telah jatuh hati dengan Antonio karena hatinya yang tulus. Isabel yang mendengarnya dari kejauhan langsung merasa kepanasan. Ketika Antonio gak sengaja apa pasan dengan Isabel, disitulah Antonio membeberkan tentang hubungannya dengan Olivia yang hanya sebatas kimik doang. Antonio juga cerita ia bahkan pernah hampir mendapatkan uang 100 ribu dolar. Sialnya pas lagi bermesraan gebetan Isabel mencari-cari Isabel. Beberapa saat kemudian, Olivia pun minta Antonio mengantarnya ke depan karena ia akan segera pulang. Tapi pas melihat ada detektif suruhan Vincent sedang memantaunya dari kejauhan, Antonio langsung punya ide dengan ngajakin Olivia naik sepedanya. Antonio kemudian membawa Olivia ke taman. Di sana untungnya gak ada yang mengenali dirinya, jadi Olivia bisa leluasa menikmati pemandangan taman. Setelah itu Olivia diajak berkeliling ke toko-toko pinggir jalan yang sebentar lagi akan tergusur. Ketika tiba waktunya Olivia pulang, ia pun meminta untuk kembali menginap di kos Antonio. Dan sebelum tidur, Olivia pun curhat bahwa ia sering merasa kesepian. Walaupun satu dunia mengenalnya, tapi gak ada yang benar-benar selalu ada untuknya. Bahkan ia membayar orang agar mau menjadi temannya. Besoknya Antonio pun menemui Isabel. Namun di luar dugaan, Isabel malah menyuruh Antonio untuk move on darinya aja. Lagian Antonio gak pernah berubah. Di dalam dirinya gak akan pernah ada ambisi. Pulang-pulang Antonio pun melampehaskan kekesalannya itu pada Olivia. Ia menyalahkan apa yang terjadi gara-gara Olivia. Saking gak bisa menjaga mulutnya, Antonio sampai melukai perasaan Olivia. Antonio bilang Olivia gak akan pernah mengerti, karena ia aja pacaran sama suami orang. Hingga akhirnya di depan para awak media, yang udah menunggu di depan kos Antonio, Olivia mengumumkan, ia dan Antonio sekarang udah putus. Setelah itu Daniel memberi Antonio bayarannya. Dan Antonio kaget melihat uangnya melebihi yang ia inginkan, yaitu 25 ribu dolar. Gak lama kemudian Antonio mendapatkan kabar ibunya telah meninggal akibat serangan jantung. Ketika akan dimakamkan, Antonio cerita tentang perjalanan hidup ibunya selama ini. Yang harus berjuang membesarkan dirinya dan adiknya seorang diri, karena ayah mereka telah meninggal sejak Antonio masih SD. Bahkan anak-anaknya gak kelaperan. Ibunya yang berhemat-hemat sering gak makan. Dan Antonio sangat bersyukur. Di sisa umur ibunya, Tuhan mengirimkan Tuan Kim ke dalam hidup ibunya. Setidaknya ibunya bahagia sebelum ia benar-benar pergi meninggalkan dunia ini. Sebulan kemudian Antonio minta maaf pada Olivia atas perkataannya waktu itu. Antonio mengakui kesalahannya. Dan disitu Olivia juga berterima kasih pada Antonio yang secara gak langsung telah menyadarkannya. Kali ini Olivia benar-benar akan memutuskan hubungannya dengan Vincent. Malamnya Olivia pun menemui Vincent di hotel. Tapi saat hurinya dibuka, ternyata itu bukan Olivia, tapi Antonio yang membawakan titipan surat cerai dari Catherine. Vincent lalu menghubungi Catherine dan disana ternyata juga sudah ada Olivia. Olivia kemudian minta maaf pada Catherine atas apa yang terjadi. Kalau dari awal ia tahu Vincent adalah suami orang, Olivia pasti sudah tinggalin dia. Catherine juga udah memaafkannya karena nyatanya ia dulu bersama Vincent saat Vincent masih menjadi suami sah istri pertamanya. Dan sebagai bayarannya ia akan melakukan apapun yang Antonio minta. Dan Antonio pun meminta Catherine membatalkan membeli toko Natali. Pada akhirnya Vincent pun bercerai dengan Catherine dan ditangkap polisi atas penggelapan uang perusahaan. Antonio pun mulai membuka lembaran baru dengan memberanikan diri mengajak kencan Natali. Sementara itu hubungannya dengan Olivia kini udah selayaknya seperti seorang teman yang sering mendengarkan curhat satu sama lain. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.